Apa hukumnya datang ke Panti Asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sadaqah kepada mereka lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di Panti Asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT Sebenarnya ini khilaf diantara ulama tentang masalah boleh atau tidak Bolehkah kita pada saat memberikan sadaqah kepada seseorang kita meminta sekaligus untuk didoakan Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh Tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka Karena ini memang lillahi ta'ala Kita boleh berdoa sendiri Dan kita bisa mengatakan ya Allah saya jadikan sadaqah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal salih yang mudah-mudahan engkau terima doaku Itu boleh Tawassul dengan amal salih Tapi tidak boleh minta kepada mereka Karena ini seperti minta imbalan Kalau mereka bilang kami tidak mau doain Kira-kira masih mau bantu gak? Akhirnya kan berhubungan antara sadaqahnya dengan permintaan dia Padahal dalam Islam disuruh sadaqah tanpa minta imbalan Ini pendapat yang paling kuat dan Allah SWT saya sarankan berpegang pada pendapat ini Pendapat guru mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal salih kita Kalau darurat bukan setiap saat Bukan setiap saat Misal memang kita lagi sakit Kemudian ada orang yang miskin Tetangga kita kita tahu janda susah Misalnya kita kasih Ini ada titipan makanan dari sifulan Misalnya diantarkan ke rumahnya Dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya Ini masih dibolehkan tapi bukan sebuah rutinitas Jadi jangan hubungkan antara sadaqah kita dengan permintaan doa itu Umumnya lebih baik kita jadikan doa Kayak pendapat pertama tadi Jadi kita setelah sadaqah kita mengatakan Ya Allah saya jadikan ini penyebab saya sembuh Jadikanlah sebagai penyebab saya sembuh itu boleh Terima kasih